Hujur merangkul saya seperti yang dalam mimpi itu. Persis yang saya dalam mimpi, dirangkul Hujur. Ini rupanya bisa ya. Biasalah tiga ya. Sambil nangis, Hujur. Kami di Indonesia, di kota, di kampung, di gunung, di pulau-pulau, di mana-mana. Besar kesir, perempuan laki-laki. Semua kami menunggu Hujur ke Indonesia. Kami menunggu Hujur ke Indonesia. Sambil menangis beliau. Ya, saya akan ke Indonesia. Akan ke Indonesia. Ya, akan ke Indonesia. Tiga kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kerinduan para Ahmadi di Indonesia untuk berjumpa secara langsung dengan Hazrat Khalifah sejatinya telah tertanam sejak zaman Khalifatul Masih II dan III. Berbagai cara dan upaya telah ditempuh, namun nampaknya saat itu Karunia Ilahi belum turun atas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Barulah di tahun 2000, Karunia itu datang, di mana Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahmatullah alaih hadir secara langsung di bumi pertiwi Indonesia. Karunia ini tentunya menjadi sumber keberkatan bagi para Ahmadi dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Lalu saya sedang tablik di Salatiga, malam-malam saya tidur di masjid. Itu tiba-tiba kok saya mimpi. Saya ketemu hujur, dirangkul oleh hujur. Lama dilangkul oleh hujur. Saya juga heran dalam mimpi. Dalam setelah saya bangun, kok hujur ngejar saya? Saya ngejar hujur, saling ngerangkul. Ada apa yang saya bilang ini? Saya dirangkul hujur. Akhirnya nama kemudian saya dipanggil oleh Pak Lewis. Kebetulan target saya terpenuhi. Lebih dari itu. Target MB-nya di Jawa Tengah. Pak Lewis bilang ini akan ada jalsah. Tahun 1993 waktu itu ya. London. Saya nggak bisa hadir, kata beliau. Pak Merah yang hanya kesana ya, katanya. Kebetulan target akan terpenuhi. Untuk persyaratan pergi ke London. Target membihan barunya. Waktu itu, saya kesana, jalsah, jalsah masih di Islamabad. Belum ada hanggitur Mahdi ya. Tidurnya juga kita di Islamabad. Nah, waktu jalsah, salah satu sebelum jalsah, itu dipanggil oleh hujur. Dengan, saya didampingi oleh Pak Emong berdua. Di kantor. Cukup lama, saya ada dengan hujur itu. Nah, hujur, merangkul saya seperti yang dalam mimpi itu. Persis yang saya dalam mimpi, dirangkul hujur. Ini rupanya, bisa ya. Waktu dia selatiga ya. Udah itu duduklah, kita ngobrol dengan hujur. Hujur, saya mengatakan, coba katanya, jelaskan mengenai jemaat Indonesia. Hujur, kebetulan saya berpetak hujur ini. Silakan digelarkan di meja, digelarlah. Saya jelaskan bahwa, Indonesia ini, pernah dijajah oleh gelanda. Selama, tiga ratusan tahun lebih. dan seluruh kepulauan ini, ikut menjajah semua. Kenapa, Belanda kuat menjajah Indonesia? Ada satu pulau yang dikuasai hujur. Ini pulau Jawa ini. Pulau Jawa ini dikuasai oleh Belanda. Betul-betul. Nah, ketika ini pulau yang dikuasai, otomatis pulau-pulau lain, tidak akan terbawa. Itu hujur saya bilang. Terus, tandai kata hujur jemaat-jemaat, saya tandai jemaat yang ada di semua tempat. Yang aku singkat. Yang aku sudah taruhin pakai pinsil kan gitu. Ya tinggal ini pakai pulpen gitu. Cepat. Nah, sekarang kata hujur, maksud kamu apa? Maksud saya hujur, kalau kita jemaat pun ingin menguasih Indonesia gitu. Kalau ingin menibar ke Indonesia dengan cepat, nanti kuasihnya di pulau ini, pulau Jawa. Nah, ini beliau melihat, melihat sejujurnya gitu. Kata hujur, apa yang kamu jelaskan benar. Laksanakan. Kata beliau. Nah, itu saya jelaskan. Oke, hujur saya bilang, insyaAllah kami menyampaikan ini kepada Amir Indonesia. Kata hujur, laksanakan. Nah, terus Pak Ameh mau cerita. Hujur saya bicara, ya silahkan. Hujur, kapan ke Indonesia? Maksudnya Pak Ameh mau betul-betul. Kami ingin hujur ke Indonesia. Kami nunggu-nunggu di sana. Hujur datang ke Indonesia. Kata hujur, kelihatannya sih, situasi politiknya belum memungkinkan. Polis di sana. Tapi ya doa sajalah. Jawaban Hazrat Khalifah Rahmatullah Alayh, seolah tidak memuaskan bagi para Ahmadi, yang pada saat itu, berkesempatan mulakan. Hingga akhirnya, untuk kesekian kalinya, keinginan yang sama, diutarakan kembali, kehadapan Hazrat Khalifah Tul Masih. Berikutnya ada pertemuan lagi. Asia Timur Raya. Asia Timur lah maksudnya. Digabung untuk bulayu hulakat. Ketika bulayu hulakat, itu orang nendim semua kan. Nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada yang berani tata. Eh apa emang bangun, tengah-tengah bangun lagi ini lagi. Sambil nangis. Hujur, kami di Indonesia, di kota, di kampung, di gunung, di pulau-pulau, di mana-mana, besar kesir, perempuan laki-laki, semua, apa namanya, semua kami menunggu-hujur ke Indonesia. Kami menunggu-hujur ke Indonesia. Sambil menangis beliau. Kan melihat menangis gitu ya. Nggak tahu gimana perasaan hujur, saya kena tahu ya. Ya, saya akan ke Indonesia. Akan ke Indonesia, ya, akan ke Indonesia. Tiga kali. Jawaban yang tidak terduga ini akhirnya menjadi sumber kebahagiaan para ahmadi yang hadir di pertemuan tersebut. Dan tentunya, kemudian, menjadi bekal rohani untuk mempersiapkan langkah-langkah menghadirkan Hazrat Khalifah Rahmatullah alaih. Setelah pulang dari jasa, setelah sempit terpikir oleh saya ini. Terus terpikir gimana caranya supaya hujur bisa ke Indonesia. Sembilang juga sampai Pak Amin Lubis. Pak Amin Lubis juga bingung kan gimana caranya ini bisa datang-hujur ke Indonesia. Masa belum ada ide itu. Nah, saya di Jomja berpikir saya berdoa ya Allah selalu hujur di Indonesia. Muncullah dalam penyakit saya harus melalui perguruan tinggi. Kelihatannya kalau lewat perguruan tinggi agak mudah masuknya ke Indonesia. Saya panggil Pak Haryana. Lalu itu di UGM kan pengajar itu. Saya berdoa dengan beliau saya bilang kita ingin mengundang hujur ke Indonesia lewat perguruan tinggi. Dengan adanya seminar kayak apa kayak sebelum itu. Bagaimana menurut Pak Haryana? Oh iya kan ya. Kita usahakan lewat seminar lewat apa nanti. Nah, disitulah saya mulai membangun jaringan untuk komunikasi dengan berbagai perguruan tinggi. salah satunya dengan UIN misalnya. Dan lain-lain. Pertama kali kita action itu adalah bikin seminar eh apa ikut pameran buku di UIN. Karena yang merismikannya itu adalah menteri agama. Kita belilah sesuatu yang paling depan. Nah, pasanglah banner seratus bahasa Al-Quran besar itu. Nah, karena mungkin oleh menteri agama itu yang dilihat oleh pembukaan. menteri agama langsung-langsung ke dalam kita. Yang pertama. Karena ada seratus bahasa Al-Quran. Menteri agama masuklah ke dalam. Kemudian membacalah buku perguruan kita. Dilihat dan dibaca sebagian. Setelah itu beliau tengok lagi buku yang lain. Oh ini sama dia rupanya. Dia agak kaget juga. Tapi karena udah kesannya baik ya. Yang dimunculkan dalam Al-Quran hingga nama-sama. Nah, disitulah mulai banyak orang dialog masalah sama dia. Hanya kita buka lah seminar-seminar dialog-dialog terus sampai ke UGM. Terus kita usahakan bagaimana kita bisa masuk seminar ke UGM. Di tes dari boleh seminar yang terbesar adalah mengenai membedah buku itu. Disepat Ajaran Islam. Yang di komentari enam rektor. Nah, ini dinaikkan nanti ke seminar internasional dengan poskul filsafat UGM. Yang kemudian buku rektor-rektornya juga baik kan gitu. Nah, saya sementara ini itu udah seminar-seminar jalan lah. Langsung saya lapor ke Pak Lius mengenai kegiatan Jogja ini. Kita dalam langkah rintisan ingin ke datangan hujung. Di tengah kesuksesan program persiapan untuk mendatangkan Hazrat Khalifah Rahmatullah Alayh ke Indonesia, rupanya di sisi lain datang perintah khusus dari Hazrat Khalifah di Inggris bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia harus turut bergerak secara serius dalam mengantisipasi gerakan kristenisasi dunia. Nah, sementara ada isu baru. Ada isu baru bahwa di dunia ini ada isu baru yang hasil keputusan Reagan di Kanada akan ada kristenisasi dunia termasuk dengan dana bilion dolar. Nah, ada perintah pusat bagaimana kita juga mengantisipasi itu. Nah, maka dibentuklah itu apa namanya Komiti 2000. Sebelum itu ada dibentuk Al-Masides Al-Masides ini salah satu anggotanya Pak Wawan itu yang mempelajari misalnya kristologi. Nah, waktu di Al-Masides itu kita mematangkan itu dan kita kerjasama dengan luar juga. Mana-mana gitu kan. Masalah tadi kristologi. Kerjasama dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan lain-lain-lain. kita hanya ingin menjelaskan bahwa kedudukan yang sebenarnya kedudukan Najat Issa Al-Masides. Nah, saya dipanggil oleh Pak Rizmala bagaimana kamu lah yang saya diangkat jadi Komiti 2000. Buatlah program untuk apa kegiatannya. Tentu satu melanjutkan kegiatan Al-Masides itu. Melanjutkan. kita seminar-seminar juga masalah Issa Al-Masides. Yang kedua, saya ingat mengenai hujung datang ingin ke Indonesia atas susulan Pak Emong itu. Karena di Jogja sudah berjalan rintisannya melalui seminar-seminar itu. Nah, saya jelaskan kami di Jogja sudah merintis Pak Lius ke Pak Lius bilang. Tinggal saja nanti bagi kita harus memadukan orang-orang alih-alih untuk bagaimana proses kedatangan itu sendiri. Saya ingat saya bilang kata hujur keempat itu bahwa kalian di Indonesia masih kecil dimatianya. Gunakan tangan orang lain. Nah, ingat ke situ saya sampaikan kepada Pak Lius kita sendiri harus menggunakan tangan orang lain. Maka dibentuklah komite itu. komite 2000. Nah, salah satu programnya adalah bagaimana meletakkan hujur. Nah, Pak Lius mengatakan bahwa untuk meletakkan hujur ada tim khusus sendiri lagi dibentuk. Yaitulah yang saya kemukakan ada 9 orang yang saya percaya. Maka kata Pak Lius bikinlah tim namanya tim 9. Tim 9 itu 9 orang maksudnya tim 9 itu. kata Pak Lius kamu lah yang jadi ketuanya. Saya bilang Pak Lius mohon maaf tidak bisa karena saya ketua komite 2000. Nah, nanti tim 9 ini dibawah komite 2000 sebagai anaknya. Jadi, Pak Lius dimana adanya kalau disitu saya jadi advisor-nya saja. Oke, kata siapa yang akan diangkat jadi komite 2000 tim, ketua tim ini, tim 9 ini. Saya menunjuk Pak Wawan, Pak Wawan Sukabumi. Hanya sepakatlah atas rapat tim itu sepakat semua bahwa beliau lah diangkat jadi ketuanya. terima kasih.